Masifnya kritik yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurki Yudhoyono terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai bukan tanpa alasan. Hal tersebut dikembukakan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hairul Umam. Menurut Umam, sebagai oposisi memang sudah selayaknya AHY dan Demokrat menjadi pengawas jalannya pemerintahan. Namun, Umam melihat ada upaya lebih dari itu. Umam menduga AHY ingin mencitrakan diri sebagai ikon pemimpin oposisi. Menurut Umam, AHY hendak menegaskan garis perbedaan antara partainya dengan kekuatan pemerintah di tengah minimnya kekuatan oposisi perpolitikan nasional saat ini. Oleh karena itu, berbagai kebijakan Jokowi ia kritik, bahkan AHY membandingkannya dengan era kepemimpinan sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan menempatkan diri sebagai oposisi, tak herat Demokrat turut menggagas koalisi perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Namun, dibandingkan dengan PKS yang juga partai oposisi, AHY memang terlihat lebih lantang mengkritik pemerintah. Sementara Nasdem terkesan bermain dua kaki. Bersikupuh tetap berdiri di barisan parpol pendukung Jokowi, tetapi juga berencana membangun koalisi dengan oposisi. Gencarnya kritik AHY terhadap pemerintahan Jokowi juga sangat mungkin bermuatan politis. AHY disebut tengah berupaya meningkatkan dukungan dari kalangan yang kontra terhadap pemerintah. Dalam berbagi pidatonya, AHY kerap melempar kritik ke pemerintahan Jokowi. Mulai dari mengkritik soal utang pemerintah hingga kebijakan yang ia nilai tak berpihak pada rakyat. Selain itu, menurutnya tata kelola pemerintahan saat ini juga tidak berjalan baik. Terima kasih telah menonton!